Telah terjadi tiga-tiga secara beruntung di panggung tiga. Ini kadang mudah bantuannya untuk merapatkan personil. Saya merupakan bahwa akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian laluin lakal atasnya yang ada di sebuah dunia ini. Jadi dengan diadakannya kegiatan simulasi ini diharapkan stakeholder terkait. Di sini ada subjek GENPOM dari TNI-nya, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Dinas PU dan instansi terkait lainnya. Biar nanti ke depannya kita tidak menginginkan adanya kejadian seperti itu di wilayah KUMU TKID. Namun apabila terjadi, kita ini sudah siap dan sama persepsi terkait penanganan lakal atas penonjol ini. Selain simulasi ini juga, tadi saya sampaikan bahwa kiranya tim ini dapat melaksanakan sosialisasi ataupun tindakan preemptif maupun preventif lainnya. Seperti mungkin pemasangan marka-marka, rambu-rambu peringatan-peringatan, kemudian mungkin yang lainnya itu bisa dilaksanakan untuk apa ya? Untuk menghindari terjadinya lakal menonjol yang ada di wilayah KUMU TKID. Mendapat laporan dari personil di lapangan, KANIT GAKKUM PURAS GEDERUKU TANGAN langsung meluncur TKP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!